Pemimpin yang menyebalkan Jika pemimpin lama berorientasi pada diri maka pemimpin baru sangat membagi diri Jika pemimpin lama hanya memikirkan kelompok, keluarga dan diri sendiri Maka pemimpin baru adalah orang yang memikirkan kepentingan bangsa lebih dari segalanya Adakah pemimpin baru yang bukan sekedar ganti pemimpin lama dengan pemimpin yang baru Tapi pemimpin baru karena semangat baru, mental baru, moral baru Sehingga ada gairah yang diberikan pada orang yang dipimpin Pemimpin baru selalu ditunggu Datang ke dia, itu harap yang tak akan pernah selesai Pemimpin baru tidak ke anda dan saya bergairah untuk tercatat menjadi pemimpin baru yang memberi harapan baru Karena mengubah pola hidup lama yang sangat self-centered menjadi sesuatu nilai kebersamaan yang tinggi Bagaimana nilai-nilai kebersamaan lebih penting dari apapun juga dalam hidup ini Pemimpin baru selalu ditunggu Itu betul, karena tak terhindar Harap terhadap pemimpin baru mengingat yang lama seringkali terjebak dalam kejenuhan yang menyedihkan Mungkin pemimpin lama adalah pemimpin baru mengganti yang sebelumnya Mungkin juga punya semangat yang baru pada awalnya Tapi kehilangan semuanya Akhirnya kita butuh pemimpin baru Selamat memikirkan Pemimpin yang baru bukan orangnya Tapi kualitasnya Bersama saya, Bigman Sirahit